Kondisi terkini dari tempat pengungsian warga yang terdampak gempa akan dilaporkan Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Bandung, Jawa Barata. Fadil, sejauh ini bagaimana kondisi warga di sana, di pengungsian, dan bantuan yang diberikan apakah sudah tersalurkan semua? Ya, Radi dan Saudara memang pas ke gempa magnitudo 5,0 yang terjadi di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Berat memang berdampak tidak hanya kerugian material tetapi adanya korban jiwa di mana ada 5.409 kepala keluarga dengan 21.696 jiwa sehingga pemerintah Kabupaten Bandung mendirikan lokasi pengungsian dan khususnya untuk di Kecamatan Kertasari ini dipokuskan di lapangan sehari Kecamatan Kertasari di mana sedikitnya ada 710 jiwa yang berada atau pengungsi di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung di mana memang Radi tadi saya coba mengkonfirmasi kepada pengungsi kebutuhan apa saja yang sudah didapatkan oleh para pengungsi pengungsi bilang seluruh kebutuhan sudah dipenuhi mulai dari untuk makanan para pengungsi kemudian sembako dan obat-obatan maupun kesehatan yang bagi pengungsi yang sakit sehingga pengungsi untuk pengungsi gempa di lokasi pengungsian ini seluruh kebutuhan sudah diterima oleh para pengungsi sehingga selain itu memang tidak hanya kebutuhan makanan pihak pemerintah Kabupaten Bandung pun juga sudah mendirikan dapur umum dari Kementerian Sosial dan pihak kepolisian untuk memenuhi seluruh kebutuhan logistik selama berada di pengungsian ini Radi Fadil, selain rumah warga kalau saya lihat dari visual infrastruktur banyak yang rusak kebangunannya mulai dari tempat ibadah, sekolah belum lagi beberapa tempat publik lainnya begitu sejauh ini bagaimana Pemda setempat menangani kerusakan-kerusakan ini? ya Radi memang sejak pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tangkap darurat bencana gempa bumi di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung ini data yang saya terima pun memang sangat berdampak dari kerugian material dimana data yang saya terima sedikitnya ada 3.391 rumah terdampak kemudian ada sarana pendidikan itu sebanyak 34 kemudian ada sarana ibadah itu 59 fasilitas kesehatan ada 8 dan fasilitas umum itu ada 18 dimana memang si pemerintah Kabupaten Bandung pun sampai saat ini masih melakukan asesmen terhadap kerugian material akibat dampak kembali tetapi pemerintah sendiri pun sudah menyiapkan rencana pergantian atau ganti rugi terhadap warga yang terdampak yang rumahnya mengalami rusak berat dimana pemerintah itu menyiapkan skema untuk sementara warga yang terdampak rumah rusak berat itu akan dikontrakkan sambil menunggu proses perhitungan ganti rugi kemudian untuk rumah warga yang mengalami rusak ringan atau rusak sedang itu tetap akan dilakukan ganti rugi namun sampai situ masih dilakukan berapa nominal yang akan diterima oleh warga yang terdampak rumahnya yang rusak baik itu rusak ringan, rusak berat, ataupun rusak sedang jadi memang selain melakukan perhitungan ataupun pergantian ganti rugi terhadap warga yang terdampak pemerintah Kabupaten Bandung ini pun menghimbau dan terus berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan logistik bagi para pengungsi yang ada di setiap lokasi sehingga hak-hak dari para pengungsi ini sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bandung ini Saat ini pemerintah masih melakukan inventarisasi lalu juga klasifikasi rumah-rumah warga yang rusak berdasarkan kategori kerusakan ya begitu ya rusak ringan, sedang, ataupun berat untuk kemudian dirumuskan dalam satu anggaran untuk diberikan bantuan penggantian kerusakan akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung Terima kasih Ahmad Fadillah langsung dari Kabupaten Bandung Jawa Barat melaporkan Terima kasih